Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga menyoroti kriminalisasi guru saat rakor bersama Kadisdik. Gibran meminta Undang-Undang Perlindungan Anak jangan dijadikan alat untuk kriminalisasi guru. Kemarin sudah saya bahas dengan Pak Menteri juga. Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para-para murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi ya saya mohon maaf, jangan Undang-Undang Perlindungan Anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Jadi mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri Undang-Undang Perlindungan Guru. Jadi guru itu bisa nyaman dan juga guru mempunyai ruang untuk mendidik dengan cara-cara yang tetap disiplin. Tapi harus ada Undang-Undang dan Perlindungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.